Selanjutnya ratusan warga binaan penghuni rutan kudus ini mendapat sosialisasi 5 varian surat suara yang akan dicoblos di pemilu 2019. Iya tapi selain sosialisasi nih guys, KPU Kabupaten Kudus ini juga melakukan simulasi untuk proses pemungutan suara. Iya KPU Kabupaten Kudus dibantu relawan demokrasi gelar sosialisasi ke warga binaan rutan kelas 2B Kudus. Para warga binaan juga diberi simulasi mencoblosan hingga mengenal 5 varian kertas suara. Iya dan di rutan ini sedikitnya terdapat 178 narapidana yang mempunyai hak pilih dan 80 persen diantaranya adalah warga kudus. Dengan adanya sosialisasi dan simulasi ini warga binaan dapat menggunakan hak memilih sesuai dengan pilihannya. Untuk teman-teman yang ada di sini karena memang ini mereka itu banyak akses untuk keluar, akses untuk informasi itu sangat minim. Ini menjanji PR juga buat kami KPU dan juga nasib kita kasih sama dengan rutan. Ini tidak cukup banyak sekali ini untuk kita mensosialisasi. Terima kasih telah menonton!